Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Parogi Sangat-Sangat Dari dan di Stasi Santo Tomaseyekan dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada Salam sehat semangat selalu Marilah kita kembali belajar ilmu sehati pada hari Sabtu tanggal 16 Januari tahun 2020 Semoga dalam situasi pandemi ini kita tetap sehat semangat kita tetap peduli untuk menjaga kesehatan baik secara rohani maupun jasmani dan juga peduli menjaga kesehatan jasmani dan rohani Saudara-saudari yang ada di sekitar kita Marilah kita mengawali belajar ilmu sehati kita dengan berdoa Dalam nama Bapak Putra dan Doh Kudus, Amin Allah Bapak Pencipta dan Penyelamat Yesus Putramu telah kau urapi untuk menyampaikan sabda penuh cinta kasih kepada umat manusia Semoga kami dapat memenuhi sabdanya agar dapat menemukan keselamatan Sebab adalah Tuhan pengantara kami yang bersama di kau dalam persatuan roh kudus hidup dan berkuasa sepanjang segala masa, Amin Para sahabat Yesus yang berkasih kita akan belajar ilmu sehati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus 2 ayat 13 sampai dengan 17 Sekali peristiwa Yesus pergi ke pantai Danau Galilea dan semua orang datang kepadanya Yesus selalu mengajar mereka Kemudian ketika meninggalkan tempat itu ia melihat Lewi anak Alpius duduk di rumah cukai Yesus berkata kepadanya ikutlah aku maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Yesus Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya sebab banyak orang yang mengikuti dia waktu alih-alih taurat dari golongan parisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa berkatalah mereka kepada murid-muridnya mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka bukan orang sehat yang memerlukan tapi tetapi orang sakit aku datang bukan untuk memanggil orang benar melainkan orang berdosa demikianlah injil Tuhan kita terpujilah Kristus para sahabat Yesus yang terkasih kiranya ini kabar gembira kalau kita mendengarkan apa yang Tuhan Yesus yang disabdakan tadi bahwa ia datang untuk memanggil orang yang berdosa bukan orang yang benar karena orang benar tidak memerlukan untuk didatangi dan dipanggil karena sudah benar jalannya dan menjadi pengharapan bagi orang-orang yang berdosa karena Yesus akan mendatangi memanggil dan mengajak untuk beserta dia coba bagaimana Lewi tadi saudara-saudariku aku kiranya inilah yang perlu kita kita tekankan kita petik bahwa kita walaupun orang berdosa tetap diselamatkan karena Yesus datang juga untuk orang-orang seperti kita yang berdosa hanya kadang-kadang kita ini tidak sadar di dalam melakukan dosa yakni ketika kita merasa paling benar kita merasa tidak perlu ditolong kita merasa mungkin juga tidak pantas untuk ditolong jadi kita bisa menilai diri kita sendiri sesuai dengan keinginan kita seolah-olah lalu yang lain itu tidak benar nah itu yang terjadi juga pada diri orang-orang parisi alih-alih taurat tadi bahwa oleh karena pengetahuannya lalu mereka memiliki cara berpikir sendiri bahwa orang seperti Yesus ya tidak pantas bergaul dengan orang berdosa nah inilah cara berpikir yang seringkali kita miliki juga ketika kita tidak sadar di dalam kedosaan kita kadang-kadang kita ini ngomong tetapi tanpa perlu ada pendalaman terlebih dahulu karena yang ngomong itu lebih banyak karena didorong oleh keinginan-keinginan tidak oleh kedekatan kita dengan Tuhan maka kalau mulut kita itu seringkali mengkritik orang lain yang tidak berdasar atau hanya karena pemikiran kita menggunakan cara berpikir kita maka seringkali justru akan melukai orang lain dan membuat kita tidak mengerti bahwa kita sebenarnya juga berdosa maka marilah kita di dalam jalan hidup ini kita melihat dulu diri sendiri jangan seperti orang-orang parisi yang olehkan pengetahuannya tentang ahli daurat tentang hal yang lumrahnya di masyarakat memang kalau Yesus harusnya seorang labi tidak boleh bergaul dengan orang berdosa maka lalu menjadi picik pikirannya padahal sebenarnya yang mau ditekankan Tuhan Yesus adalah ketika dia bergaul dengan orang berdosa itu bukan untuk ikut menjadi dosa atau melakukan dosa tetapi justru kasih Allah itu lebih besar daripada dosa ia yang akan melapur dosa semoga kita juga demikian memiliki semangat keyakinan seperti Tuhan Yesus karena pusatnya bukan diri sendiri tetapi Allah percayalah bahwa pengampunannya kebaikannya kasihnya itu melebih dosa kita dan itu bisa melebur dosa kita saat kita pun mau menjawab panggilannya kemuliaan pada Bapak dan Putra dan Rauh Kudus seperti pada permahal sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Ya Yesus jadikanlah hati kami seperti hati Tuhan bersamamu dan bersama Rom kita semua hidup kita berjuangan kita untuk menerima kasih Allah bertobat mengikuti Yesus dan akhirnya boleh untuk selalu bertekun di dalam keren dan hati di hadapan Tuhan dan sesama senantiasa dibimbing diindungi berkatilah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati